Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 8 Mei 2022 Minggu Pekan Posca keempat Disusun oleh Frater Redi Malik SPD Dan dibawakan oleh Frater Alex Hatang SPD Selamat mendengarkan Mari batang lihat apa yang terjadi dalam dunia ini Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 10 Ayat 27-30 Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak Aku dan Bapak adalah satu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Gembala Yang Baik Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar Memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik Mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik Pada zaman Yesus Umumnya gembala-gembala adalah mereka yang dipekerjakan oleh pemilik domba untuk menjaga dombanya Tidak sedikit dari mereka yang menggunakan kesempatan itu untuk mendapat keuntungan pribadi Ada gembala yang menyembeli dombanya Ada juga yang menjualnya Hal ini membuat para gembala dicahap buruk oleh masyarakat Yesus memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik Untuk menegaskan bahwa ia adalah gembala yang tidak akan membiarkan dombanya menderita Ia akan melindungi dan menjaga domba-dombanya dari segala macam bahaya Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia rela mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya Pencinta sang sabda yang terkasih Sebagai umat Kristen kita mendapat dua peran yang berbeda Di satu sisi kita adalah domba-domba yang lemah Dan di sisi lain kita dipanggil untuk menjadi gembala yang baik Sebagai domba yang lemah kita menaruh seluruh harapan akan keselamatan kepada Yesus gembala sejati Menaruh harapan berarti percaya sepenuhnya kepadanya Sedangkan panggilan kepada kita umat Kristen untuk menjadi gembala yang baik terhadap sesama Sebenarnya sudah dikenakan kepada kita sejak pembaptisan Dalam pembaptisan yang kita terima Kita mengambil bagian dalam tugas pokok Kristus Yaitu menjadi iman, nabi, dan raja Oleh karena itu Untuk menjadi gembala yang baik Kita juga perlu mempersiapkan diri dengan baik Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk menjadi gembala yang baik Seperti mendengarkan sabda Allah Dan membuka diri terhadap kehendaknya Pada momen ini Kita juga diajak untuk berdoa bagi para imam Uskup dan seluruh agen pastoral Agar menjadi gembala yang baik Dalam membimbing kawanan domba-nya Ya Yesus Ajarilah kami menjadi gembala yang baik Semoga kami setia mendengarkan sabdamu Dan mengikuti teladan pengorbanan Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminari Leda Lerok Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.